Property Animations Property Animations lebih fleksibel dibandingkan dengan View Animations Property Animations mampu menganimasikan tidak hanya posisi, tidak hanya rotasi, tidak hanya alpha Melainkan segala macam property yang melekat pada widget Misalkan contoh nih, saya mau menganimasikan progress bar yang berjalan dari 0% sampai 100% Anda bisa menggunakan yang namanya Property Animations Kemudian keuntungannya adalah State Animation does change after animation ends Misalkan saya punya button, saya geser buttonnya ke kanan dan alphanya saya hilangkan Maka button tersebut memang benar-benar posisinya sudah berpindah ke kanan dan nilai alphanya menjadi 0 Jadi state-nya, nilai-nilai property-nya berubah Nah, consnya kelemahannya adalah butuh banyak coding ya Terutama kalau Anda pakai Value Animator Di sini, di tutorial ini, kita mau pakai yang Object Animator Yang Value Animator Anda bikin sendiri ya, belajar sendiri Object Animator sebenarnya adalah turunan atau subclass dari Value Animator Yang intinya adalah mempermudah kita membuat animasi ya Terutama animasi-animasi yang men-target property dari object, dari widget Oke Nah, sebagai contoh nih ya, saya kasih contoh satu Object Animator Dot Offload Ya, Offload Nanti ada dua jenis, OffInteger dan Offload ya Kapan pakai Offload? Kita pakai Offload apabila Property yang mau dianimasikan Itu nilainya float Oke Sebagai contoh nih ya Object Animator, Dot Offload Button Home Untuk parameter pertama Merupakan objek apa yang mau Anda Bikin animasinya Contoh, tombol Home Kemudian property apa Dari tombol Home ini yang mau dianimasikan Saya mau menganimasikan Alpha Oke Dan Alpha bernilai 0-1F Maka nilai awalnya 1F Menjadi 0F Kalau Anda lihat ini animasinya akan menjadi apa Menjadi dari Ada menjadi diada ya Jadi dari solid menjadi transparan Oke Contoh lain yang OffInteger misalkan ProgressBar Ya, saya punya ProgressBar Dan ProgressBar memiliki property progress Nilainya dari 0 sampai 100 Ya, kita bisa bikin animasi ProgressBarnya berjalan Oke Nah, kita langsung coba aja Property Animations Kita akan bikin activity baru Kita beri nama PizzaActivity Saya buka disini Oke, sebentar ini saya komen dulu Oke, saya mau bikin Activity baru New Activity Empty Activity Ya, kita beri nama PizzaActivity Tidak perlu layout ya Karena nanti mau saya ubah menjadi ListActivity Oke Kita pencet Finish Nah, kita punya Sebuah ListActivity baru ya Kita tinggal extend menjadi ListActivity ListActivity Oke Kemudian Kita mau siapin datanya Pepperoni Meatlover Cheese of Glute Sambal Mata Pizza Dan seterusnya Anda bisa isi sendiri Fault It's us Dengan array of 1, 2, 3, 4, 5, 5 data Oke Nah, kemudian Langsung aja ya Saya mau Isikan Array Pizza ini Kedalam ListActivity kita Tentu saja kita membuat Adapter untuk itu Sama dengan Array Array Adapter Ini kan string ya Lihat Anda lihat datanya string Kurung buka Kurung tutup Nah, disini Anda lihat Konteks objeknya This Koma Android Dot Air Dot Layout Dot List Simple List Item 1 Koma Datanya adalah Pizza Oke Langsung aja Kita Assign Adapternya Kedalam ListAdapter Kemudian kita akan Coba Jalankan Namun Agar Pizza Activity ini Menjadi yang Pertama Dijalankan Ya Menjadi Activity utama Anda harus Ubah sedikit Di manifestnya Di bagian sini Anda Cut Intent Filternya Yang mengandung Main Pindahkan ke Pizza Activity Selanjutnya Kita akan Menjalankan Aplikasinya Ya Oke Kita lihat Hasilnya Nah Ini adalah List List Activity Berisi Macem-macem Pizza Saya akan Menambahkan Animasi Apabila Salah satu List ini Ditekan Maka Seluruh Listnya Akan Terbang ke Atas Menghilang Dari layar Dan mungkin Selanjutnya Kita bisa Menggunakan Intent Untuk Berpindah Activity Yang lain Oke List item Yang ada Di sini Langsung Aja Kita akan Meng-override On list Item Click Ya Seperti ini Anda Notice ya Di sini ada Objek list Viewnya Yang Refer ke Seluruh Badan list Viewnya Dan ada Position Yang refer Ke Item Mana Yang Anda Klik Oke Dan kita Akan Membuat Property Animations Yang saya Targetkan Adalah L Langsung Aja Kita Buat File OBC Anim Sama Dengan Object Animat Ini Kelas Ya Kelas Property Animations Yang Kita Bisa Akses Offload Offload Ini adalah Salah Satu Metode Statiknya Ya Dari Object Animator Parameter Pertama Adalah Apa Siapa Yang Mau Dianimasikan Ya Sekali Lagi Saya Mau Menganimasikan Seluruh Badan List View Berarti Di sini Saya Kasih L Si List View Oke Kemudian Property Selanjutnya Atau Parameter Selanjutnya Adalah Property Apa Dari List View Ini Yang Mau Dianimasikan Harusnya Yang Mau Dianimasikan Adalah Y Tapi Khusus Untuk Widget Untuk Object Animator Kita Tidak Bisa Menggunakan Y Tetapi Kita Bisa Menggunakan Yang Namanya Translations Y Oke Dan Berikutnya Berikutnya Dari Berapa Menuju Berapa Dari Koordinat Berapa Menuju Koordinat Berapa Kalau Anda Lihat Sekarang Ini Posisi Y Itu Adalah Null Float Nol Disini X Nol Y Nol Jadi Hitungnya Dari Ujung Kiri Atas Ke Bawah Y Positif Ke Kanan X Positif Ke Kiri X Negatif Ke Atas X Negatif Saya Katakan Nadi Di Awal Bahwa Saya Pengen Membuat Animasi Seluruh Listnya Ini Terbang Ke Atas Sehingga Inisialnya Posisi Y Adalah 0 F Target Yang Dituju Adalah Pasti Negatif Y Pasti Negatif Negatif Berapa Min 100 DP Kita Tidak Tau Kita Bisa Cari Tau Dari Ukuran Tinggi List View Jadi Disini Saya Isi 0 F Target Pasti Negatif Negatif Berapa Saya Tau Kita Akan Cari Tau Dengan Cara Meng Mengambil Tinggi List View Berhubung Ini Float Disini Float Maka Anda Harus Ciptakan Variable Tinggi Yang Tipenya Adalah Float Kemudian Kita Peroleh Dari L Dot Height Nah Ini Error Karena Apa Dia Minta Konversi Jadi Float Satu Dan Yang Kedua Nanti Error Tentang Null Pointer Kita Akan Konversi Menjadi Float Menggunakan To Float Langsung Aja Dot To Float Nah Error Muncul Lagi Kita Harus Menambahkan Non Null Asserted Sekali Lagi Kotlin Sangat Concern Terhadap Null Pointer Exception Jadi Anda Minta Anda Untuk Meng Handle Itu Cara Meng Handle Ada Dua Cara Ada Diga Cara Sebenarnya Menggunakan If Atau Menggunakan Tanda Tanya Atau Menggunakan Double Tanda Seru Disini Saya Mau Pakai Tanda Tanya Tapi Disini Saya Tambahkan Tanda Seru Seperti Ini Tingginya Kita Sudah Punya Disini Kalau Anda Pengen Mempelajari Lebih Lanjut Anda Bisa Baca Nanti Saya Buatkan Materi Khususus Tentang Null Pointer Handle Untuk Kotlin Kalau Sudah Kita Sudah Punya OBJ Anim Kemudian Saya Juga Pengen Menambahkan Alpha Ini OBJ Alpha Jadi Saya Pengen Bikin Dua Ini Dua Animasi Selain Translasi Dia Juga Mengubah Nilai Alpha L Alpha Dari Ada Menjadi Sorry Ini 1F Ini Targetnya 0F Dari Ada Menjadi Di Ada Nah Kemudian Kita Mau Kasih Interpolator Interpolator Menggunakan Accelerate Kita Langsung Tambahkan OBJ Anim Dot Interpolator Sama Dengan Accelerate Akselerate Interpolator 10F Ini Kadernya Kemudian Kita Bisa Setup Juga Sorry Ini Objian Set Durasinya 700 Oke Nah Kemudian Kita Akan Ini Kita Akan Buat Animator Set Karena Saya Mau Meng Combine Dua Animasi Ini Animasi Translasi Dan Animasi Alpha Seperti Biasa Anda Punya False Set Sama Dengan Animator Set Anda Isi True Supaya Animator Set Kemudian Kita Tambahkan Dua Animasi Tersebut Add Animation Oh Maaf Yang Kali Ini Tidak Pake Animator Set Yang Sebelumnya Kali Ini Kita Langsung Aja Menjalankan Set Set Play Yang Yang Mau Dijalankan Yang Mana Dulu Saya Mau Menjalankan OBJ Anim Kita Bisa Tambungkan Dengan With OBJ Alpha Artinya Apa Animasi OBJ Anim Dan OBJ Alpha Akan Dijalankan Bersamaan Set Dot Start Ini Tujuhnya Untuk Menjalankan Si Proses Animasinya Jadi Kali Ini Kita Panggil Set Play Play Ini Untuk Memainkan Animasi OBJ Anim Bersamaan Dengan OBJ Alpha Contoh Lainnya Animator Set Sebenarnya Sangat Keren Anda Bisa Mengkombinasikan Berbagai Animasi Dan Anda Bisa Memainkan Sebelum Atau Sesudah Animasi Yang lain Dimainkan Contoh Yang Kayak Begini Kode Program Ini Akan Memainkan Animasi Satu Bersamaan Dengan Animasi Dua Nah Kemudian Animasi Tiga Akan Dimainkan Setelah Sebelum Animasi Dua Dimainkan Animasi Empat Dimainkan Setelah Animasi Tiga Jadi Bacanya Begitu Animator Set Untuk Ini Sangat Keren Anda Bisa Mengatur Daripada Menggunakan Listener Seperti Yang Anda Lihatkan Sebelumnya Oke Nah Coba Saya Akan Ini Saya Akan Jalankan Dulu Selanjutnya Kita Mau Menambahkan Event Click Event Click Untuk Si Animasinya Si Item Yang Diklik Kita Menggunakan Add Listener Set Add Listener Dan Disini Anda Bisa Lihat Kita Menggunakan Cara yang Sama Seperti Sebelumnya Kita Meng Override Object Animator Listener Dan Kita Membutuhkan Yang Namanya On Animations N Mari Kita Coba Langsung Disini Set Add Listener Kita Mas Pakai Cara Java Di sini Kita Pake Cara Java Kita Akan Meng Operate Object Animator Dot Sorry Animator Dot Animator Kalau Anda Lihat Disini Ini Interface Artinya Kalau Saya Meng Extend Ini Menggunakan Ini Maka Anda Harus Meng Implementasi Semua Metod Metod Yang Ada Di Animator Listener Anda Lihat Ada Error Disini Tinggal Diklik Tekan Alt Enter Nanti Anda Muncul Implement Members Ini adalah Interface Punya Empat Metod Harus Di Implementasi Semua Walaupun Kita Hanya Pakai Yang Animation N Pencet Pencet Tombol Oke Tunggu Beberapa Saat Muncullah Empat Fungsi Tidak Semua Dipakai Perhatikan To do Ini Tolong Dihapus Anda Hapus To do Ini Kalau Enggak Nanti Akan Timbul Masalah Timbul Error Saya Hapus Dulu Semua To do To do Saya Hapus Oke By the way To do Itu Sebenarnya Akan Muncul Disini Teman Nah Tuduh Muncul Disini Jadi Ini Biasanya Untuk Kerja Bersama Kolaborasi Misalkan Anda Pengen Memberikan Tugas Kepada Rekan Lain Ini Tolong Dikerjakan Tolong Dibuat Tolong Dikerjakan Sehingga Waktu Teman Anda Buka Ini Tuduh N Akan Muncul Dan Kalau Tidak Dikerjakan Muncullah Error Seperti Itu Sementara Kita Hapus Semua Oke Nah Di Animation N Kita Mau Melakukan Pemanggilan Intent Intent Menuju Main Activity Oke Var I Sama Dengan Intent Object Disini Anda Mesti Membubuhkan Konteks Tidak Bisa Pake Disk Sekali Lagi Kalau Anda Pake Disk Ini Akan Mengacu Kepada Si Kelas Ini Nah Padahal Yang Saya Masuk Conteks Object Alternatif Anda Bisa Pake Application Conteks Kita Membuka Main Activity Dot Class Dot Java Oke Alternatif Lain Anda Bisa Menggunakan Anko Untuk Membuat Intent Ke Kelas Main Activity Tujuan Saya Akan Coba Play Nah Pertanyaan Selanjutnya Adalah Apakah Program Yang Panjang Ini Bisa Dipendekin Itu Ya Karena Sebenarnya Kita Tidak Perlu Meng-offred Semuanya Perlu Meng-offred On Animation And Tetapi Tidak Dimungkinkan Karena Ini Adalah Interface Apakah Bisa Dipendekin Ya Jawabannya Bisa Pertama Tama Anda Harus Menambahkan Ini Implementation Android KTX Untuk Android Studio 3.4 Kita Bisa Menambahkan Extension Kotlin Yang Namanya Android KTX Ini Sebenarnya Dikenalkan 2018 Untuk Memendekkan Beberapa Program Kita Dan Bisa Berjalan Bersamaan Dengan Anko Kalau Mau Dicoba Silahkan Dibuka Di Bagian Gradle Di Bagian Gradle Anda Bisa Tambahkan Di Implementation Sebentar Android Android X.core . TX Sebentar Saya Rasanya Sudah Mengimplementasikan Itu Ini Nah Teman Saya Sudah Punya Ternyata Tidak Perlu Setara Default Saya Sudah Punya Sekarang Tinggal Cara Makinya Seter Way Adalah Seperti Ini Kita Akan Menghapus Beberapa Di Pits Activity Coba Saya Menggunakan Cara Cepat Saya Menghapus Ini Set Dot Add Listener Oke Seperti ini Lalu Saya ketik On End Sama Dengan Nah Ini Kayaknya Perlu Di Out Enter Nah On End Sama Dengan Ini Lambda Function Dan Anda Bisa Pakai Ini Bisa Activity Apakah Saya Harus Mengin Oke Ya Sorry Nah Ini Start Activity Kita Memanggil Main Activity Nah Dengan Adanya Android KTX Program Yang Tadi Bisa Dipendekin Seperti Ini Ya Pertanyaan Selanjutnya Adalah Apakah Bisa Lebih Pendek Lagi Tentu Saja Bisa Ya Kita Bisa Menggunakan Set Do On End Oke Hapus Lagi Set Do On End Nah Lebih Pendek Lagi Ini Hanya Possible Kalau Anda Meng Add Ini Meng Add Apa Namanya KTX Android KTX Kalau Anda Pakai Android Studio Terbaru Silahkan Dicek Apakah Sudah Ada Core KTX Jika Iya Maka Anda Bisa Membuat Program Yang Jauh Lebih Pendek Lagi Start Activity Kita Pilih Yang Far Arc Dan Kita Tanjil Pilih Pilih Pilih